Mimpin umat katolik sedunia Paus Franciscus dijadwalkan mengunjungi Indonesia selama 4 hari mulai tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Selain membawa misi perdamaian, Indonesia dianggap negara yang penting untuk dikunjungi karena kemajemukannya yang menjadi miniatur untuk toleransi dunia. Kunjungan Paus Franciscus September mendatang menjadi kunjungan ketiga seorang Paus ke Indonesia. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, dalam kunjungan kali ini Paus Franciscus dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo dan para gembala gereja katolik di Indonesia. Serta melakukan pertemuan lintas agama dan mengadakan misa akbar di Gelora Bung Karno. Jurubicara kunjungan Paus Franciscus, Romo Thomas Ulun Ismoyo menyebut kunjungan ini penting karena tahta suci Paus melihat Indonesia sebagai negara majemuk dengan tingkat toleransi tinggi dan menjadi miniatur toleransi dunia. Kunjungan ini diakini tak hanya menjadi kunjungan apostolik Paus, tetapi juga membawa misi perdamaian bagi dunia. Tapi juga ada alasan diplomatik bahwa Vatikan itu sangat mengakui Indonesia, salah satu negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sesudah tahun 1945. Jadi di Vatikan sendiri saya yakin itu ada pandangan khusus mengenai Indonesia, ingin belajar mengenai gereja katolik Indonesia yang sangat hidup, gereja-gereja penuh kan kalau misal apalagi Natal Pasca penuh kehidupan yang sungguh amat bagus dalam dinamika gereja katolik Indonesia. Tapi juga dalam sepanjang sejarah banyak tokoh-tokoh muslim juga diundang ke Vatikan oleh tahta suci oleh pihak Vatikan. Maka ada keyakinan juga bahwa Vatikan mau belajar mengenai tingkat kerukunan umat beragama yang amat sangat dijunjung tinggi di Indonesia dengan populasi muslim yang amat besar di negara ini.